Pada tanggal 22 September 2010, kampus Rutgers University New Brunswick digemparkan oleh aksi bunuh diri seorang mahasiswa bernama Tyler Clemente. Aksi Tyler dipicu oleh ulah teman-teman kampusnya yang diam-diam merekam dan menyebarkan momen-momen intim Tyler dan pacar laki-lakinya. Tyler melompat dari jembatan George Washington setelah sebelumnya sempat mengupdate status Facebook. Apa yang menimpa Tyler adalah contoh ekstrim kasus perundungan maya atau cyberbullying berbasis gender dan orientasi seksual? Kasus-kasus serupa, meskipun dalam tingkat dan dampak yang berbeda, dialami oleh jutaan remaja dan dewasa di seluruh dunia setiap harinya, termasuk di Indonesia. Tidak sedikit di antaranya, yang kemudian berakhir bunuh diri seperti Tyler. Lalu, apakah yang dimaksud dengan perundungan itu? Suatu tindakan didefinisikan sebagai perundungan ketika dilakukan berulang-ulang bersifat menyakiti, membahayakan, atau mempermalukan baik secara fisik maupun emosional. Korban biasanya kesulitan untuk membela diri, menghindar, atau menghentikan tindakan tersebut. Ada ketidakseimbangan kekuatan, di mana peninas misalnya memiliki status sosial yang lebih tinggi, lebih besar secara fisik, atau lebih mengintimidasi secara emosional. Perundungan yang dilakukan di media online disebut perundungan maya atau cyberbullying. Media yang dipakai bisa mencakup situs web, media sosial, aplikasi kencan, permainan online, pesan instan, email, dan sebagainya. Perundungan maya bisa diikuti oleh physical bullying di dunia nyata atau juga tidak. Aksi perundungan akan menjadi tindak pelecehan atau harassment jika dipicu oleh isu ras, agama, gender, orientasi seksual, usia, disabilitas fisik, dan lain-lain. Para ahli psikologi mengungkapkan, ketiadaan tatap muka dalam interaksi berbasis teknologi membuat orang lebih mudah melewati batas dari bercanda menjadi membuli. Menurut sebuah studi tahun 2012, sekitar 30 persen remaja mengaku mengambil bagian dalam perundungan maya. Hanya 12 persen yang mengambil bagian dalam periksakan tradisional. 95 persen responden yang terlibat dalam cyberbullying mengaku niatnya hanya bercanda. Karena perundungan maya dapat sepenuhnya dilakukan secara anonim, korban semakin merasa tidak berdaya. Sebelum identitas pelaku sempat diketahui, informasi pribadi korban sudah menyebar ke seluruh dunia. Anonimitas juga menghilangkan ketidakseimbangan kekuatan. Yang di dunia nyata biasa dibuli, di internet bisa menjadi pembuli. Perundungan online juga tidak mengenal batas ruang dan waktu. Ia bisa terjadi kapan dan di mana saja. Jika sempat viral, proses perundungan bisa berlangsung sangat lama karena jejak digital tidak pernah benar-benar hilang. Lalu, siapakah yang sering menjadi korban perundungan maya? Sebuah survei di Inggris menyebutkan bahwa jawabannya adalah kelompok LGBTQI. Komunitas ini lebih rentan dua kali lipat menjadi korban perundungan maya. 78 persen responden mengaku pernah menjadi korban tindakan atau ujaran homofobik dalam lima tahun terakhir. Ditemukan juga, kelompok transgender lebih rentan dilecehkan dibandingkan cisgender. Bentuk perundungan yang dialami dapat berupa hinaan, ancaman fisik, ancaman seksual, ancaman pembunuhan, outing atau membuka identitas kepada publik, doxing atau menyebarkan konten pribadi seperti foto atau video kepada publik, blackmail, dan lain-lain. Di tahun 2018, LBHM melaporkan bahwa kelompok LGBTQI sering dipandang sebagai sebuah gerakan atau ideologi dari barat atau sebuah penyakit, sehingga sering tidak dimanusiawikan. Sebagian orang menganggap mereka memang pantas dibully, apalagi yang terang-terangan membuka identitasnya. Kelompok LGBTQI lebih rentan dibully juga karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu beraktivitas daring karena di dunia nyata, mereka sering tidak diterima atau dikucilkan. Semakin banyak informasi yang dibagi, semakin rentan mereka menjadi korban cyberbully. Mirisnya, banyak korban menolak untuk melapor karena takut membuka identitas dirinya ke halayak yang lebih luas. Perundungan maya berdampak sama buruknya dengan penindasan tradisional, bahkan bisa lebih buruk. Online Head Crime 2020 menyebutkan bahwa korban perundungan maya sering menyalahkan diri sendiri, mengisolasikan diri, malu berlebihan, rendah diri, takut, cemas, sedih, dan marah. Sementara itu, National Cyber Security Alliance melaporkan, meski tidak selalu diancam secara fisik, korban cyberbullying tetap mengalami gejala fisiologis seperti sering sakit kepala dan sakit perut akibat kecemasan berlarut-larut. Banyak juga yang melukai dan membahayakan diri sendiri. Korban dapat mengalami efek jangka panjang seperti depresi dan kehilangan harga diri. Hampir 20% dari korban penindasan maya terpikir untuk bunuh diri. Beberapa kasus bunuh diri terkenal, termasuk kasus Tyler, yang disebut di awal, adalah contoh cyberbullying yang merenggut nyawa. Lalu, mengapa sih seseorang itu menjadi pembuli? Dan mengapa mereka sering membuli kelompok LGBTQI? Faktor utama penyebab orang menjadi pembuli adalah pengaruh pendidikan, dukungan sosial, dan ketiadaan penegakan hukum yang jelas. Para ahli juga menemukan adanya kaitan antara tindak perundungan dengan masalah kesehatan mental seperti agresi, hiperaktif, impulsif, atau penyalahgunaan narkoba. Orang yang memiliki kepribadian narsisme atau psikopat kadang membuli orang lain agar merasa lebih hebat. Pelaku perundungan maya bisa juga mereka yang pernah menjadi korban perundungan sebelumnya. Dengan membuli orang lain, kekesalan mereka terlampiaskan setelah sebelumnya, tidak dapat membalas buli aslinya. Cyberbullying juga dapat dipicu oleh konflik pertemanan atau putus hubungan. Jenis penindasan maya ini bisa bermotif balas dendam atau kecemburuan. Revenge porn atau membuat profil palsu untuk mencemarkan nama baik korban adalah contoh jenis perundungan ini. Ada juga orang yang menjadi pelaku perundungan ingin mencoba kepribadian baru di internet. Kadang-kadang para pembuli ini adalah orang-orang yang kesepian atau terisolasi dalam kehidupan sosial. Mereka membuli orang lain untuk melampiaskan amarah mereka pada masyarakat. Khusus dalam kasus LGBTQI, mereka yang belum bisa menerima identitas seksualnya sendiri sering melampiaskan rasa frustasi dengan membuli individu LGBTQI lainnya yang sudah terbuka di sosial media atau kelompok transgender. Lantas, adakah payung hukum fenomena perundungan maya ini? Siapapun yang menjadi korban segala bentuk kekerasan, termasuk cyberbullying, berhak atas keadilan dan meminta pertanggung jawaban pelaku. Namun, hukum mengenai cyberbullying di Indonesia masih belum ada. Undang-undang ITE yang mengatur ujaran kebencian, termasuk yang dilakukan secara online, masih bersifat multitafsir. Dikarenakan masyarakat hukum yang homofobik, undang-undang ini bisa menjadi pedang bermata dua yang justru dapat membahayakan kelompok LGBTQI. Untuk meminimalisi risiko serangan perundungan maya, sebaiknya kamu perhatikan hal-hal berikut ketika beraktivitas online. Jangan membagi terlalu banyak informasi pribadi di internet, aplikasi kencan, dan pesan instan. Semakin banyak informasi yang diposting, semakin rentan kamu menjadi korban. Foto dan video pribadi, nomor telepon, alamat rumah, kantor, anggota keluarga, dan lain-lain dapat membuat kamu rentan menjadi korban penguntitan dan pemerasan. Jangan mudah percaya pada orang atau organisasi yang berkedok survei online atau mengatasnamakan perusahaan tertentu yang meminta informasi pribadi. Pastikan untuk selalu lock out dari fasilitas komputer umum. Perlu diingatkan lagi, mengklik X tidak sama dengan mengklik lock out. Tingjau setelan privasi untuk semua perangkat dan akun. Periksa pengaturan ini secara teratur, setidaknya setahun sekali. Lakukan penelusuran internet rutin menggunakan nama kamu sebagai kata kunci. Jika menemukan hal-hal yang tidak diinginkan, segera hubungi administrator situs web untuk meminta konten tersebut diubah atau dihapus. Apa yang dapat kamu lakukan jika mengalami cyberbullying? Jika kamu masih di bawah umur, segera minta bantuan orang dewasa yang bisa dipercaya. Simpan screenshot korespondensi sebagai bukti. Catat semua insiden dan blokir orang tersebut di semua kanal. Hindari memperparah situasi. Menanggapi dengan reaksi berlebihan akan semakin memancing perundungan. Jika mungkin, sebaiknya diabaikan saja. Ganti alamat email dan bikin akun baru. Jika perundungan semakin sering, ancaman lebih parah, metode lebih berbahaya, dan jika pihak ketiga seperti kelompok agama radikal, kelompok preman, dan lain-lain terlibat, kamu mungkin perlu mendapat perlindungan hukum yang lebih serius. Hubungi komunitas pendukung atau lembaga bantuan hukum. Jika kamu sudah berpikir untuk bunuh diri, segera beritahu orang-orang terdekat atau telpon nomor layanan darurat 119. Kamu juga bisa menelpon IGD di rumah sakit terdekat. Jangan menunggu. Video ini diproduksi oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.